Kadang kita bingung, kenapa kalau rakyat kecil atau orang Papua yang dianggap berseberangan dengan penguasa ketika melakukan kesalahan, begitu cepat dan tegas proses hukum ditegakkan atas mereka. Seolah yang dianggap berseberangan dengan penguasa harus terus dicari sampai ditemukan kesalahan mereka dan dijerat dengan berbagai pasal selain pasal makan. Namun, yang dianggap satu barisan dengan penguasa, seolah tetap aman dan tidak tersentuh walau sudah berulang kali dilaporkan dan dimintai penegakan hukum atas mereka. Sedangkan, yang sudah diproses pun hanya formalitas yang didapatkan oleh pelaku-pelaku pelanggaran HAM dengan keputusan hukum yang rendah, dipindah tugaskan, dan sebagainya. Sampai kapan semua ini akan berakhir kalau pengadilan meletak hanya dijadikan makir ganda dari penyelamatan pelaku-pelaku pelanggaran HAM dan menyimpan impunitas yang panjang terhadap korban? Seakan, paket mes Papua dijadikan aktor dalam berbagai peristiwa, walaupun mereka adalah korban dari kebanyakan para komunitarisme Indonesia. Tetapi, apalah dayanya orang Papua harus menerima dan menjalani proses hukum yang diskriminatif dan rasis tersebut? Bukankah hal seperti ini yang sangat melukai rasa keadilan menjadi orang Papua itu berakam? Terima kasih telah menonton!